Akulah para pencari mulia Bahkan Nabi Muhammad S.A.W Manusia paling mulia di sisi Allah Merasakan betapa sakitnya Sakaratul Mau Rasulullah menggambarkan Rasa sakit itu seperti ditusuk-tusuk dengan 70 pedang Nyawa dicampur Yang masih hidup cuma bisa melihat kita lagi ngap-ngapan Tersengal-sengal Padahal kita sedang merasakan sakit yang luar biasa Pada saat-saat kritis itulah setan beraksi Sepanjang Sakaratul Maut kita Bapak Ustadz Maksudnya itu setan ngebantuin malaikat buat ngebunuh kita begitu? Bukan Bang Misinya si setan adalah mengganggu kita Jangan sampai pada saat tarikan nafas terakhir Kita mengucap La ilaha illallah Iseng amat sih Emang apa untungnya buat dia Pak Ustadz? Doi lagi nyari teman buat diraka Karena kata Rasulullah S.A.W Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah Akan masuk sorga Bagaimana cara dia menggorek kita Pak Ustadz? Setan akan mengacau kita dalam bentuk-bentuk yang sudah kita kenal Misalnya Selama hidup kita doyan mabuk Maka setan akan memperlihatkan botol-botol minuman yang menggiurkan Enggak heran Kalau ada orang yang lagi Sakaratul Maut Masih minta bir Kita tulisin lagi ya Sampai dimana tadi? Sampai ada yang minta bir Pak Ustadz Nah maka dari Salah yang mabuk Tidak Gampu Baru zaman segitu saja pada ngompo Cemeh nih yang ngompo lint Kok sepi? Pada kemana? Modus operan di pembunuhan oleh malaikat Astaghfirullahaladzim Maksud gue, proses pencabutan nyawa oleh malaikat Itu dimulai dari ujung kaki Kita udah mati tuh bang Belon Baru setengah mati Nah, tapi kita masih ngedengar suara-suara orang pada ngobrol Cuman kaki udah lemes Ahmet dingin Dingin? Aneh aja Nah, yang bener lo Oh biasa-biasa aja Lo mau nakut-nakutin gue lo Terusin mah terusin Anggep aja bareng sama Juki gangguan di saat sakratul maut Nah, jadi di saat kritis kayak begitu Allah masih menerima tobat kita Pas dimana tuh bah? Eh, pas nyawa sebelum sampai ke tenggorokan Begitu dia liwat Udah Lo gak bisa tobat lagi Terus kita yang masih hidup harus ngapain bang? Nah, lo bimbing gue nih ya Lo bisikin Dengan kalimat La ilaha illallah Sebab Allah berfirman Janganlah kamu meninggal kecuali dalam keadaan sebagai muslim Berarti kita harus bawa KTP dong Ya ampun Bacain La ilaha illallah Juki Bawa KTP Udah Tenang aja bang Pokoknya nanti kita kerahin semua warga Buat ngebimbing abang Baca La ilaha illallah Ya iya tapi jangan terlalu rame Ntar pada berisik Malah bikin kacau Lo pada kagak tau sih Pada saat akhir rakyat gue Saat sakratul maut Gue sedang menghadapi berbagai macam pengaruh Ada setan Ada malaikat Mungkin juga ada bayangan emak gue Nah, lo bisikin di kuping gue Dengan lemah lembut Bu Latihan mati Geladir siksa kartul maut Ini gara-gara cerama Ustadz Ferry semalam Semua orang jadi kepikiran mati Kematian memang selalu menjadi nasihat yang terbaik Ada yang mau beli tuh? Ini ibu mau ini? Silahkan bu Oh iya Sebentar ya Ya Aduh Gimana nih? Kalian lagi repot Kan mau nyandak buah Mereka lagi pada ngaji Semuanya kan ada waktunya Ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi Oke Oke Bang Bang Jake Chelsea ini bang Astaghfirullahaladzim Ya Allah Ya Rab Chelsea gue kagak butuh nama lo Gue lagi menghadapi kematian ini Lo kayak MC nyebutin namanya segala Gak ada untungnya namanya buat gue Lo bimbing gue Lo bisikin gue dengan kalimat La ilaha illallah Lo mau sabotase akhir hayat gue apa? Lo orang gagah asik lo Gak asik lo Sorry bang sorry Namanya juga latihan La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Abis itu apa bah? Game over Tit Gak ada injuri time Gak ada lagi siaran ulangan Perjalanan terus berlanjut Ke alam kubur Kita diproses verbal Ame malaikat ngunkar dan nakir Setelah itu kita digumpulin Di padang masyar Saat setelah kiamat Tapi bang Kalo misalnya pas kita bacain la ilaha illallah Terus abang gak denger Atau malah gak bisa niruin gimane? Iya Gimana nih? Ya ampun Belum bisa juga Mau ngaji tuh kerja sih Sebentar kalilah Ini lagi pengajian penting Ngaji ada waktunya Kerja juga ada waktunya Pembeli udah pernah dateng tuh Emang gitu bang? Nah Betul Jadi selain ada kewajiban kita kepada Allah Juga ada kewajiban kita kepada sesama manusia Khususnya Ame orang yang nge gaji lu Begitu jadi dunia akhirat mesti seimbang Hablu minallah dan hablu minannas Oke bos Oke bos Oke bos Oke bos Betul juga ya Gimana kalo di akhir hayat gue Gue kagak bisa nyebut la ilaha illallah Walau Celaka gue Gampang bang Gampang bagimane? Ya gak dari sekarang abang biasain Berdoa untuk minta kematian yang khusnul khotimah Selamat dari siksa kubur Selamat di hari perhitungan Dan jangan lupa juga kalo abang untuk selalu bersikir Dikalah berdiri, dikalah duduk, ataupun dikalah tidur Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Bener 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 loh saham Thank you boy Assalamualaikum bang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimane? Kantor lo udah jalan? Insya Allah sebentar lagi Masih menata ruangan Siapa minta bantuan nih bang? Soal apa lagi? Soal ayah? Gak bukan bang Ini masalahnya Masalah bang Udin sama bang Asrul Rencana ya kan Saya mau merekrut bang Asrul Jadi karyawan di kantor saya Tapi Gak dulu untuk bang Udin Karena kemampuan kantor saya yang terbatas Nah kan Saya jadi gak enak nih sama bang Udin Oh itu Gampang Udin urusan gue Lu bantu aja si Asrul Ya Kesian udah kelamaan nganggur dia Beres Alhamdulillah Makasih bang Udin Udah tenang aja lah Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Apa kabar bang Kabar yang mana jam? Subuh tadi awak sudah bangun dengan beban kewajiban beribadah kepada Allah dan menafkahi anak dan istri awak Sambil berburu rezeki di kebun ini Dua malaikat yang selalu mencatat perbuatan awak Dan catatan itu yang mengangkat awak ke surga ataupun ke dasar neraka Dan awak pun tak tahu pasti kapan dan dimana awak akan mati Ngeri Jadi jam Kabar yang mana yang mau kau tanyakan Itu kalimat panjang yang indah Tapi akan lebih indah kalau abang mengucapkannya dengan lembut dan ikhlas Sehingga Allah akan jatuh cinta dengan abang Bukan dengan kemarahan Kemiskinan yang membuat tabiat awak jadi keras jam Ada seseorang yang selama 40 tahun didera penyakit Tapi tidak pernah sekalipun dia berdoa untuk minta disembuhkan Bahkan dia selalu bersyukur dan beribadah kepada Allah Mana ada orang macam itu jam Kalau ada coba-coba kemari biar awak tengok mukanya Nabi Ayyub AS Ya kalau itu ya lain lah Itu bukan lain apalagi aneh Itu contoh ahlak yang baik untuk kita semua Ngomong-ngomong pendidikan terakhir abang apa? Tak penting lah itu diingat-ingat jam Sama aja dengan yang lain Rencananya sih saya akan menawarkan abang kerja di tempat saya Awal ini sarjana komunikasi jam Bila perlu ijazahnya bisa ambil sekarang Ya kau jangan ketawa gitu lah Tak sedap kali kulihatnya Tapi abang mau kan? Hehehe Alhamdulillah jam Terima kasih atas tawaran kau itu Eh terus gimana dengan Sudin? Kau kasih kerja apa dia? Tenang Bang Udin itu udah jadi urusannya Allah dan Bang Jack Hehehehe Kapan awak mulai masuk kerja jam? Dalam satu dua hari ini Kalau begitu saya permisi bang Sampai ketemu di kantor Hehehehe Awak pun harus segera pulang Memberitahukan kabar baik ini pada istri awak Hehehehe Bang itu kayunya gak dibawa? Untuk apa jam? Awak sudah tak butuh itu sekarang Tapi itu Rizky yang Allah sediakan untuk abang sejari pagi Atau abang lebih suka pemberian dari saya Astagfirullah Ya betul kok Hehehe 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 Ya syukur dah Masa-masa kemiskinan segera berlalu Hehehe Ya siapa tau di kantornya Ajam Saya dan Asrul bisa memperbaiki nasib Hehehehe Hehehe Alhamdulillah Hehehe Hehehe Sebetulnya Dimana aja kita bisa sukses Din Hehehe Cuman jalannya beda-beda Misalnya si Asrul Mungkin dia bisa sukses kalo kerja di kantornya si Azam Sedangkan lo Bisa sukses gumpulin pahla di kampung kita ya Dengan cara menjaga keamanan warga Hehehe Jangan khawatir bang Itu bisa diatur Siang saya ngantor Malemnya saya ngelondal lagi seperti biasa Hehehe Hehehe Tapi masalahnya Din Masalah apa lagi bang Soal gaji Itu terserah Ajam sebagai bos Hehehe Saya sih asik-asik aja lah Hehehe Masalahnya Gak ada lawangan kerja di kantornya Azam buat lo Ya yang ditawarin cuman si Asrul Kok bisa begitu bang? Ya bisa Yang namanya rezekian semuanya diatur Allah Tapi soal kerjaan kan manusianya ngatur Ini asiatif dikit kek Kreatif dong bang Din Kita makan yuk Abang aja Saya lagi ngenapsu makan Din Kemana lo? Kemana lo? Kemana lagi kalo gue ngerondak? Namanya juga Hansi bang Bukan orang aturan Dari awal gue udah tebak Si Udin bakal ngambek Misal juga gue terlanjur janji masih Azam Abang yang salah Terlalu gampang janjiin orang Jadi susah sendiri kan? Lain kali jangan gitu ah Gak bagus buat kesehatan Mendingan abang konsentrasi deh sama urusannya sendiri Misalnya ngumpulin duit buat ongkos nek haji Sebetulnya bang Jack gak salah-salah banget Semua pasti adalah alasannya Alasan apa kali lah? Bang Jack memang hobi janji Ada yang cemburu nih Mungkin emang tabiat dasar gue Gue nih orangnya romantis Keren Romantisnya dimana bang? Ya di janji itu Seorang pencinta sejati Itu sanggup berjanji Tapi kalo seorang penggemar Cuma sanggup Memuji Nah kalo kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Kita sanggup Berjanji Kita berani berikrar Ashhadu ala ilaha illallah Wa ashhadu ana muhammada rasulullah Dan kita juga Akan menjalankan perintahnya Menjauhkan Larangannya Disitu romantisnya Betul kan Kak Lila? Asik asik Top abis Kalem Juk Lu cuman kalah tua Mereka Intinya Tersok 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 Ih ngerayu-rayu si orang. Maksud papa wadahnya. Baru ya? Ih, papa nyebelin. Loh, mama kan udah cantik. Nggak perlu diomongin lagi. Boong apa boong? Bener, mama. Bismillah. Kalau bener, kenapa papa jarang muji mama? Susah. Susah apanya? Susah mencari kata-katanya. Pakai bahasa Indonesia aja nggak cukup buat menggambarkan kecantikan mama. Harus dibantu dengan bahasa langit, bahasa kolbo, dan bahasa isyarat. Repot banget sih. Bilang aja cantik. Kalau papa punya duit, papa pengen beliin mobil buat mama. Udahlah, bersyukur saja dengan apa yang ada. Yang mama pengen adalah papa kerja di rumah. Ngurus mama, bilkis, dan umat di sekitar kita. Tapi kalau di sini banyak nganggurnya. Papa perlu gaul keluar, ma. Di TV. Papa lebih dibutuhkan di sini. Percaya deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz. Ustadz. Bonte? Ada apa? Tolongin saya, Pak Ustadz. Abang saya lagi sakratul maut. Tolong bimbing dia, Pak Ustadz. Ngomongin mulai ngaco. Iya, iya, iya. Tunggu bentar. Iya, iya, iya. Tunggu bentar. Ma, cepet telepon orang-orang musola. Suruh nyusul papa ke rumahnya Bonte. Ada apa, papa? Ada yang lagi sakratul maut. Mereka mesti lihat. Apa mama bilang? Papa sangat dibutuhkan orang-orang di sini. Iya, iya. Selamat berangkat dulu ya, ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Kalila. Kak Iva nih. Lo bertiga, dampingin Ustadz Ferry. Bantu sebisanya. Perhatiin yang diajarin semuanya. Dan jangan bercanda. Oke? Oke. Oke, Bang. Bang Jack sendiri ngapain? Ya kerja, gantiin lupa tiga. Nggak. Lo denger nggak tuh? Apa katanya bos? Udah, cepet, cepet. Pergi, 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 pergi. Kalilah hati-hati ya. Di sini bakal yang hantunya. Hantu, hantu. Bina Hari ngomongin hantu lo. Bang Jack, kira-kira ada nggak ya manusia yang tahu kapan dia meninggal? Nggak ada. Sebagian orang cuma dikasih tanda-tanda tentang kematiannya. Sebagian lagi mati mendadak. Tanda-tandanya apa, Bang? Tanda-tandanya ada banyak. Antara lain, badan yang melemah, bungkuk, gigi ompong, mata rabun, pendengaran berkurang, kemudian umurnya bertambah banyak, rambutnya buuban. Kayak gue dong ya. Normalnya sih gue duluan. Tapi bisa juga yang muda duluan. Itu yang sebagian mati mendadak. Oh gitu. Azam udah nyetor model, Bi. Tinggal ayah yang belum. Makanya cepetan kirim uangnya dong. Jangan minggu depan, Abi. Besok. Nah gitu dong, Bi. Alhamdulillah makasih ya, Bi ya. Yaudah salamin buat Umi sama semua orang di rumah. Eh, Bi, Bi, Bi. Bentar, Bi. Bentar, Bi. Kaifah, mau sekalian minta uang nggak? Abi lebih banyak duit nih. Nggak. Yaudah, Bi. Kata Kaifah, salam juga buat Umi sama semua orang di rumah ya. Assalamualaikum. Kenapa, Kak? Aku nggak mau. Nggak enak sama Bang Ferry. Dipikirnya aku merasa kekurangan yang harus minta bantuan orang lain. Walaupun orang tua sendiri. Istri Solehah yang selalu bersyukur atas semua yang didapat dari suaminya. Subhanallah. Kamu nggak ke kantor, Ai? Nggak. Kantornya lagi dicet. Mungkin Azam kesana yang ngawasin tukang. Bang Ferry mana, Kak? Lagi ngantar kakaknya Bang Bonte. Oke. Ada apa? Tidak. Tidak. Tiruin gue, Cing. Eh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Orang lagi kepanasan. Malah disuruh baca-baca. Gimana sih lo? Eh. Jangan bentak-bentak Ustadz gue ya. Shhh. Sari-sari. Kelepasan. Silahkan lanjut. Ayo Bang. Tiruin Pak Ustadz. Papa Anas. Minta minum. Bilum. Bilum. Astaghfirullah Lazim. Astaghfirullah. Jangan diturutin, Cing. Itu godakan setan. Turutin gue aja ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu apa? Ya Allah. Jangan dipaksa. Kita diamin dulu bentar. Ini emang berat. Bukan gak mungkin. Bentar kita coba lagi. Rung. Lu baca doa apa sih? Gue berdoa. Biar sekerat lo maut gue gak susah kayak dia. Doa juga buat dia dong. Bang. Kasian tuh. Bang. Tangannya tuh. Gie. 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 Inilah ilahi wabarakatuh Makanya, Papa ingetin, hati-hati dengan hidup kita Apa yang jadi kesukaan kita semasa hidup Itulah yang bakal muncul di saat-saat Sakaratul Maun Mudah-mudahan kesukaan kita adalah hal-hal yang disukai Allah Bukan kemaksiatan Asof, Rozing Apain sih? Bikin kaget aja Kayaknya sih gak pernah bikin kamu enak ya Kalau gak marah, ngomel, nangis Sekarang kaget Besok apa lagi? Ngamuk Apa minta di lamar? Jangan orak deh Ada apa? Saya mau laporan, Bu Bang Asrul itu udah bersedia untuk kejadian di kantor kita Kalau masalahnya Bang Udin udah di handle sama Bang J Masalah Pengecatan ruangan kantor juga udah selesai Yang belum itu beli perabotan ya? Ya udah, makasih Ini, mas, ada satu lagi, ini lebih penting lagi daripada semuanya Apa? Kapan-kapan lagi? Apaan? Saya kangen Zang Jangan telat makan ya Yang betul itu jangan telat menikah Tapi kalau untuk sementara Oke lah Mama bener Ternyata urusan umat di sekitar kita Masih banyak yang harus Papa perhatiin Ngomong-ngomong Bang Bonte sendiri gimana, Pak? Dia merasa terpukul banget, Ma Nggak enak hati dengan almarhum abangnya Gara-gara keceplosan Ucapan terakhir abangnya jadi cie-cie Eh, kok Mama tiba-tiba ingat Bonte? Kenapa? Ya ampun, Pak, cuma nanya Kenapa nanya-nanya soal dia? Papa apaan sih? Ayy Papa apaan sih? Ayy 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 Gue pura-pura tidur lah. Assalamualaikum Udin sahabatku. Alaikum salam. Eh, Lusrol. Baru pulang ngantor. Jangan cakap gitulah kau, Udin. Ya kalau awak boleh memilih, awak itu ingin bekerja satu atap sama kau. Kenapa lo terima juga tawaran sejam? Ya itu tawaran bagus, Den. Gue juga pernah ngawaran lo jadi ansip. Kenapa gak mau? Ya kapan? Tuh tuh, mulai gak inget dah. Ah, tak pernah awak dengar tawaran macam itu dari kau. Kapan? Ya kapan, Den? Kenapa mesti ngebentak sih? Ya siapa yang ngebentak kau, Den? Ya Allah, ya Robi. Tuh kan, pake bawa-bawa nama Allah biar gue diajab tuh. Astaghfirullah Udin. Kalo mau marah, marah aja. Gue cuman ansipin nih. Din, apa tak ingin kau melihat sikit aja awak memperbaiki kehidupan keluarga awak? Siapa yang ngelarang? Ya kalo gitu awak minta maaf lah. Karena tak konsultasi dulu sama kau. Ya gak apa-apa. Gue cuman ansip, bukan konsultan. Yaudah, gue jalan lo. Eh, 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 Den. Mau kemana kau, Den? Eh, masih peduli juga lu mau gua. Ya mau ronda. Nama juga ansip. Hmm. Serul. Si Udin tuh lagi sensitif. Dia gak terbiasa kehilangan lo. Jadi udah, jangan diambil hati. Ya cumanalah awak tak ambil hati, Bang. Si Udin itu kan sahabat awak sejak dulu. Eh, Serul. Sahabat itu makan. Makan hati kalo ngeliat sahabatnya sengsara. Sahabat itu diem. Diem-diem berdoa buat sahabatnya supaya dapet kerja. Bukan malah neror kayak si Udin. Atau gini aja lah, Bang. Demi kebaikan semua. Awak tolak aja lah tawaran si Ajam tuh. Kebaikan semua siapa itu semua? Eh, Serul. Anak dan bini lo lebih berhak dapet perhatian lo dibandingkan orang lain. Itu tanggung jawab lo. Kewajiban lo memberikan nafkah buat anak bini lo. Salah satu ibadah tertinggi di sisi Allah adalah memberikan nafkah kepada anak dan istri. Iya, Bang. Kalo lo kelamaan sengsara, Serul. Gue khawatir. Iman lo rusak, ahlak lo juga. Nah, lo inget sabda Rasulullah. Kefakiran itu deket dengan kekufuran. Ya, jadi... Sekarang ini, Awak harus kemana lagi nih, Bang? Ya, elah. Serul. Berapa kali mesti gue ngomong sih? Jangan diambil hati. Tuh. Marah gue. Marah gue dari... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Permisi, Bang. Penumpang lewat. Oh, iya. Silahkan, silahkan. Biasanya nawerin mampir. Udah banyak belubah sekarang. Din, mampir Din! Engga ah, terima kasih, takut ganggu Udah lah, udah diemin, diemin, dia lagi cari gara-gara Wah, pada belanja sate Bang Udin! Mau kemana? Ya ronda lah Gak ikut makan bang, rame nih Ada sop kambing, sate, kerupuk, sambal kecap, sama nasi Rugi loh kalo gak ikut makan Apalagi ada Bang Asrul, Sohib Ente Kapan-kapan aja, gua mau keliling dulu, situasinya lagi gawat nih Kemarin aja kampung sebelah ada yang kerampok kan Coba kalo gua gak Zulfiqar Baharudin Makan Makan Duduk deket Asrul Betul Abang Awak yang harus duduk deket dia bang Nih Makan Berdua Satenya mana bang? Makan Wah, keren banget Sebungkus berdua Kita jangan mau kalah Kita makan sebungkus bertiga Subhanallah Ini makan malam terindah yang pernah gua lihat seumur hidup gue Subhanallah Keliatan lu tuh saling menyayangi, saling mengasihi Mudah-mudahan Allah bikin lu semua jadi besanan Apalah Apalah Kenapa? Urat miskin semua Tidak 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 Terima kasih.